Intro Ini namanya Ilan Pipes Ilan itu tulisannya U-I-L-L-E-A-N-N Ilan itu bahasa Gaelic Artinya sikut Jadi ini pipa sikut Jadi Kalau kita kan paling-paling tahu Memang karena Banyak di Masih banyak masuk di film Kita kan tolannya Skotland ya Itu nama aslinya kan Highland Bagpipe Dan dia memang native dari Skotland Kalau ini native dari Cilandia Masih satu family Cuman bedanya Ya di instrumentnya juga Wind instrument juga Cuman gak ditiup Pakai pompa disini Lalu disini ada selang Dia ngantar ke bag ini Kantongnya ini Kalau ini sih masih dari kulit domba ya Kayaknya sekarang udah gak lagi Udah sintetis sekarang Dan dia terdiri dari beberapa bagian nih Ini namanya Chanter Ini bagian paling utamanya ya Chanter Ini main stock Lalu ada drones Dronesnya ada tiga Bass drones Baritone drone Sama tenor drone Regulators ada tiga sebenarnya Cuman punya gue masih dua Yang ini tenor regulator Ini Baritone regulator Harusnya disini ada Bass regulator Di upgrade dulu Terus Satu hal yang kita gak tau sebenernya tentang bagpipes itu Sebenernya bagpipes itu banyak banget Banyak Highland itu cuman salah satu Banyak Bahkan Scotland aja punya beberapa Irlandia punya beberapa Inggris Perancis Austria Spanyol Italy Poland Banyak Jerman Yang paling banyak punya bagpipes itu sebenarnya Perancis Cuman mereka memang gak segitunya untuk Memperkenalkan itu Dan Irland Pipes ini kebetulan memang yang paling rumit Karena dia Punya regulator ini Yang kita mesti mainin pake Sudut tangan Jadi dia seperti Ini kan Tadi anda dicampur sama mainin Ini untuk ngasih harmoni Iya dan mainnya Pelatihannya lumayan sulit Dan ini kan gak dijual Gak dijual bebas Jadi kita mesti pesan Pembuatnya masih Masih bisa ditumpak aja Carilah mungkin di dunia yang aktif gak sampai 40 orang Jadi di tahun 70-an itu 60-70 Irland Pipes ini sebenarnya hampir mati Pembuatnya tinggal satu orang Lalu ada gerakan namanya Irland Piping Revival Dan disitu mulai makin banyak lagi Pemerintah Pemerintah hilang dia turun tangan Sekarang ada sekitar segitu Pembuatnya 30-an Dan Kalau misalnya ada yang pengen punya Ilan Pipes Dia harus Ngontak ya secara pribadi Ke pembuatnya Tanya harga Kalau harganya cocok Lalu tanya Waktu tunggunya berapa Antriannya biasa Dari 6 bulan Sampai 2 tahun Dan ya Punya Gue sendiri Dibuatnya di Australia Karena itu pembuat paling dekat Yang gue temui Dan dia memang bagus Dia pembuat di Australia Dan pernah tinggal di Jogja Selama 9 tahun Jadi bahasa Indonesia Nya jago Ya dan kalau misalnya Kedepannya ada yang pengen tau Ilan Pipes Karena gue masih sendirian disini Bisa kontak gue langsung kok Gue terbuka sama itu Gue seneng kalau ditandem nantinya Ya Ilan Pipes Ada beberapa orang Memang sudah nanya ke gue Pengen punya Ilan Pipes gitu Dan gue dengan senang hati Jelaskan biasanya Tapi masalahnya Biasanya orang-orang kaya gitu Mereka taunya dari eBay Dan di eBay itu Di dunia piping Itu terkenal Orang-orang dari Pakistan Yang biasa membuat Alat-alat Ilan Bia Cuman kualitasnya Sangat gak bagus Kita gak pernah Nyaranin Untuk beli dari sana Mereka jualnya Sangat murah Kalau kalian beli itu Misalnya Ilan Pipes Kalian punya 7 pipa Satu-satu pipa aja Bunyi itu udah beruntung Jadi jangan pernah beli Dari sana Jangan pernah beli dari eBay Kalau misalnya Kalian mau punya Ya persiapkan aja Duit yang Green Pipes itu Kalau kita mau beli full set Harganya memang sangat lumayan Ya Dapet I don't know Mungkin seharga Baby Grand ya Baby Grand Piano ya Cuman Mungkin mobil second Avanza second Avanza second Oh iya Alat gue seharga mobil second Second Cuman Cuman gini Kalau misalnya mobil Itu sebenarnya gak disarankan Langsung full set Gak disarankan itu Pertama ada yang namanya Practice set Practice set itu Terdiri dari sini Si pompa Selang Kantong Sama center Itu practice set namanya Itu kalian belum ada Bulongnya disini Nanti kalau sudah oke Latihan Practice set setahun Dua tahun Kalian bisa upgrade Ke half set Half set itu Kalian akan dipasang main stock Dipasang drones Tiga Atau dua tiga Tanpa regulator Kalian punya half set Lalu kalau kalian mau punya full set Baru tambah regulator Punya gue ini Tiga per empat set ya Tiga per empat set Jadi Gue punya regulator Tapi masih kurang satu lagi Makanya tiga per empat set Kalau gue punya satu lagi Jadi full set Sebenarnya kalau Jadi sebenarnya kalau Style gitar Irlandia itu Agak berbeda Ya berbeda sebetulnya Bukan agak berbeda lagi Ya bang udah berbeda Dari Semana bang bedanya Dari tuning udah berbeda Terus dari style permanennya beda Karena gini Gitar Irlandia Dengan style Irlandia Dia Itu harus Bisa Memainkan rhythm Dan bass line Di saat yang bersamaan Gitu Jadi dia akan banyak banget Improvisasi Improvisasi Untuk Satu lagu Gitu Jadi Kalau di Tuningnya gitar Iris itu adalah DAD GAD Jadi kalau kita mau bilang Itu open D Kenapa di open D Karena kebanyakan Lagu-lagu Irlandia itu banyak main Di D Atau di G Jadi Mereka Pakai tuning itu Jadi supaya memudahkan Mereka juga untuk Berimprovisasi Dalam lagu Menggunakan Beberapa chord-chord inversi Kayak gitu sih Oke Sampai jumpa di